Hai Hei Hei Welcome back to YouTube my channel Anomjo official Oke kali ini guys saya akan membagikan tutorial guys atau sebuah cara guys apa yang harus kita lakukan jika kita memiliki dua teguran aktif guys seperti ini guys disini saya memiliki dua teguran teguran hak cipta apa yang harus kita lakukan supaya channel kita aman tidak dibanit dari pihak YouTube guys nah disini saya udah memiliki dua teguran hak cipta ini guys ini karena saya mengupload video yang enggak ori guys untuk mendapatkan subscriber awalnya dulu guys tapi video tersebut udah saya hapus guys nah terus apa yang harus kita lakukan apakah kita harus menunggu sampai teguran dua ini aktif harus hilang baru kita nge-upload video guys oke langsung saja ke tutorialnya guys ke caranya guys nah jika kita jika teman-teman memiliki dua teguran hak cipta alangkah baiknya teman-teman harus mengupload video asli guys jangan coba-coba lagi untuk melakukan re-upload atau yang lebih baiknya berhenti dulu mengupload video sampai tegurannya hilang salah satu guys jadi teguran hak cipta nya yang aktif cuma satu itu lebih aman lagi guys tapi untuk menang untuk mengajar 4000 jam tayang teman-teman harus rajin upload seperti ini contohnya ini channel ini baru berumur dua bulan guys untuk subscribe nya udah tembus untuk jam tayangnya udah setengah jalan guys tapi buruan terkena teguran hak cipta guys nah seperti ini guys ya terus apa yang harus kita lakukan agar channel ini bakalan terus berkembang atau video-video yang ada apakah harus kita hapus semua gas jangan kita belurkan saja guys video-video yang re-upload nah disini ada beberapa video re-upload gas yang memiliki viewnya lumayan guys nah disini viewnya ada 3000 8000 1000 9000 12000 sampai 13000 guys nah tapi ini videonya sudah saya blur semua gas sekitar 9 video udah saya blur nah disini saya udah mulai membuat konten original gas disini udah ada konten original sebanyak 4 buah gas nah buat teman-teman jangan berkecil hati kecil hati walaupun videonya re-upload itu sebenarnya itu tidak masalah tapi pas mau pengajuan kita harus blur video itu guys di blur atau enggak dihapus gas tapi harus harus perbanyak dulu video originalnya gas ketika menghapus video yang re-upload otomatis jam tonton kalian akan menghilang tetapi jika video ori kalian banyak dan ada salah satu video ori kalian yang viral pasti itu bakalan sangat menguntungkan gas karena jam tayang kalian pasti bakalan memuldak guys disini di channel saya yang ketiga ini kita lihat aja grafiknya guys disini nah disini nah disini nah YouTube tuh sudah mulai merekomendasi merekomendasikan konten saya gas konten konten tentang tutorial gas disini udah merekomendasikan konten saya sekitar 50,7 persen guys dari total keseluruhan eh video yang video yang video-video yang berkaitan dengan judul tersebut misalkan judulnya cara live streaming di tiktok berarti kalau ada orang mencari video tentang itu bakal YouTube akan merekomendasikan video saya karena disini karena disini udah direkomendasikan sekitar 5,7 persen guys nah nah traksi nah disini udah mulai naik cash ya untuk video ori saya disini cara live streaming video teratas udah cara live streaming di tiktok ini untuk teman-teman saran saya yang yang kena teguran apa namanya apa konta teguran teguran hak cipta jangan patah semangat walaupun kita memiliki teguran hak cipta kita akan tetap berusaha gas ya untuk membuat konten original oke gak apa-apa saat kita mulai di awal karena kita kan belum mempunyai nama besar atau embel-embel nama yang udah terkenal enggak gak apa-apa kita ambil aja punya channel apa punya orang tapi pas mau pengajuannya harus kita hapus itu semata-mata kita hanya untuk menambah subscriber walaupun bisa dibilang caranya agak kotak ya tapi itulah dunia YouTube guys nah teman-teman tetap semangat upload videonya karena biasanya kalau kita sering upload video rekomen apa namanya metadata dari video kita itu makin banyak guys ya dan makin cepat untuk direkomendasikan semakin banyak video semakin bagus jangan pernah semangat siapa tahu hari ini besok atau lusa video masih sedikit tapi tetap yakin suatu saat atau bulan depan atau bulan depannya lagi ada salah satu video kalian yang akan mengadakan caranya fokus di satu pembahasan misalnya tutorial kalian bahas tentang tutorial sampai 10 video nah kalau nggak bisa naik di tutorial sampai 10 video bisa diganti guys kayak misal buat yang lagi rame-rame kan kayak konten ometv itu kalian bisa buat mixnya guys sampai 10 video nah kalau belum juga rame bisa kalian buat seperti vlog sampai 10 videonya cari view diantara tema sampai 10 video yang mana yang paling banyak nah itulah yang nyocok di channel kalian oke sekian dulu untuk tutorial atau cara pembahasan hari ini next kita akan membahas tentang apa lagi bisa kalian komen oke salam youtuber pemula sub indo by broth3rmax